Hai guys balik lagi dengan t-resepi hari ini saya mau sharing resep green tea kimchi atau green tea matcha yang enak juga mudah dibuat pertama kita siapkan dulu loyangnya ya kita lapisin loyangnya pinggir-pinggir dan bagian bawahnya mempergunakan kertas roti lalu kita siapkan satu buah plastik kita masukkan 100 gram biskuit ke dalam plastik disini saya pakai biskuit merek merilegal ya kalau teman-teman boleh pakai merk yang lainnya untuk biskuitnya itu nggak terlalu mempengaruhi rasanya ini kita hancurkan biskuitnya hancurkan hingga benar-benar lembut ya biskuitnya nah ini kalau udah lembut kita pindahkan ke dalam mangkuk biskuitnya lalu kita boleh tambahkan disini menteganya atau butternya yang sudah bisa dicariirkan ya sebanyak 35 gram mentega krepi resepi ya guys biar ketinggalan resep atau tips lainnya lalu kita aduk-aduk hingga rata ya ini biskuit dan menteganya hingga tercampur rata setelah tercampur rata kita bisa masukkan tadi ke dalam loyang ya kita ratakan kita rapihkan agar tingginya sama lalu kita tekan-tekan dengan mempergunakan tangannya ini kita padatkan bagian biskuit bagian bawahnya ini kita padatkan hingga betul-betul padat ya ditekan-tekan ke sekelilingnya ya bisa dilihat hingga padat betul lalu disini saya mempergunakan 250 gram cream cheese merek anchor cream cheese nya harus sudah suhu ruang ya guys supaya nanti mudah nih haluskannya nggak keras ya Nah kita lembutkan dulu mempergunakan spatula setelah cukup lembut kita bisa tambahkan gula halusnya ya lalu tambahkan sebanyak 50 gram gula halus kita aduk perlahan-lahannya supaya gula halusnya tidak berterbangan kemana-mana kita aduk hingga semuanya rata kita sisihkan dulu ya lalu kita bisa larutkan dulu ini gelatinnya saya pakai 6 gram gelatin bubuk lalu tambahkan sebanyak 35 gram susu cair ini kita aduk-aduk ya sampai rata setelah cukup rata kita siapkan dengan mangkuk yang terpisah kita siapkan ini air panas ya bisa dilihat di mangkuk yang terpisah lalu kita masukkan tadi gelatinnya kita aduk-aduk di atasnya nanti ini gelatinnya itu mulai larut ya mulai mencair lalu disini saya pakai 60 gram coklat blok putih coverture ya teman-teman supaya rasanya lebih enak ini nanti kita potong kecil-kecil lalu kita lelehkan ya di tip lalu ini kita siapkan air es ya buat ngocok nanti whipped cream cairnya kita simpan whipped cream cairnya di atas mangkuk lalu masukkan di atas air es yang tadi kita kocok hingga kental berjejak kenapa harus pakai air es ini karena suhunya harus tetap dingin ya whipped creamnya harus dikocok dalam suhu yang tetap dingin supaya nanti lebih lebih cepat menggumpalnya jadi lebih cepat juga apa berjejaknya enggak membutuhkan waktu lama bisa dilihatnya langsung kental kalau pakai di bawahnya dikasih air es lagi lebih cepat kentalnya gitu kalau suhunya kurang dingin biasanya susah untuk jadinya ini kita masukkan juga coklat putih tadi yang telah dilelehkan ya lalu kita aduk sebentar aja asal rata ya pakai speednya yang rendah ya teman-teman ini kita masukin cream cheese nya yang tadi udah dihaluskan pakai spatula masukin bertahap ya sedikit-sedikit kita aduk juga pakai mixer pelan-pelan ya speed rendah aja teman-teman setelah rata ini kita masukin tadi gelatinnya yang udah direndam air panas lihat kalau direndam air panas jadi mencair kayak gini ya teman-teman nah ini kita aduk juga pakai speed rendah ya nah ini diaduknya hanya sampai rata ya jangan terlalu berlebihan diaduknya ini teman-teman kalau udah rata ini kita siapin bubuk maca atau green tea nya 9 gram bubuk maca kita campurkan dengan whipped creamnya ya whipped cream cairnya sebanyak 65 gram whipped cream cairnya ya jangan lupa like dan subscribe video ini supaya teman-teman nggak ketinggalan resep dan tips masakan lainnya jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman masukin whipped cream cairnya bertahap ya supaya nanti nggak terlalu ngegumpal nggak terlalu susah ngaduknya karena ini macanya cepet banget ngegumpalnya jadi sedikit-sedikit bertahap aja nah nanti pastiin supaya nggak ada yang menggumpal kita saring ini adonan green tea macanya ini kita saring dulu ya Nah lalu tadi adonan yang cream cheese nya udah diaduk rata ini kita pindahkan dulu sebanyak 150 gram ini untuk bagian atasnya nantinya kita pisahkan 150 gram lalu kita tutup pakai plastic wrap simpennya di suhu ruangnya teman-teman jangan masuk kulkas nanti dia adonannya mengeras Nah kalau udah sisanya yang ini kita tambahin tadi adonan maca yang udah disaringnya kita aduk-aduk sampai rata Nah kalau udah rata bener kita bisa ini tumpahin nanti adonan hijaunya langsung di loyangnya Oh ya buat teman-teman yang lagi nyari resep strawberry cheesecake yang enak ini saya juga pernah sharing ya resepnya boleh nanti dicek di kolom deskripsi saya cantumin linknya ya Nah ini kita pindahkan kita masukin ke dalam loyangnya adonan yang hijaunya Nah kita ratakan pelan-pelan supaya tingginya sama rata kita rapihkan bagian atasnya kita simpan di freezer 10 menit setelah 10 menit kita keluarkan nah ini yang 150 gram adonan putihnya kita tumpuk di atas adonan yang warna yang hijaunya ya Nah ini kita ratakan bagian atasnya Nah kalau udah rata kita bisa simpan lagi di freezer selama 10 menit sambil menunggu kita siapkan untuk topping paling atasnya kita larutkan satu gram gelatin dengan 5 gram air kita larutkan aduk hingga rata simpan saja biarin dulu lalu kita timbang 20 gram air ini kita tambahkan bubuk macak bubuk green tea nya 23 gram kita aduk-aduk hingga bubuk green tea nya larut ya pakai air biasa lalu kita timbang 25 gram heavy cream atau ini tadi whipped cream cairnya kita timbang sebanyak 25 gram kita masukkan gula pasirnya 35 gram ya masukkan juga larutan macaknya yang tadi dilurutkan dengan air kita masak di atas kompor dengan api yang kecil ya kita aduk hingga gulanya benar-benar larut nanti kalau udah panas ini warnanya akan semakin tepat ya lebih tua sedikit ini warnanya lalu kita masukkan ini gelatinnya yang tadi kita rendam pakai air ya itu pasti jadi kayak menggumpal gitu gelatinnya nggak papa masukin aja nanti kena larutan yang panas dia bakal larut sendiri ya gelatinnya lalu ini kita keluarkan setelah 10 menit kita tuangin adonan paling hijaunya di paling atas kita ratakan nah ini diratain ya digoyangin aja lalu kita simpen di freezer minimal 6 jam ya atau kalau mau lebih bagus lagi bisa disimpan semalaman disini saya memakai loyang bongkar pasang diameter 16 cm buat temen-temen yang bingung cari loyang kayak gini dimana nanti saya taruh ya link belanjanya di kolom deskripsi jadi temen-temen kalau yang mau beli tinggal klik nanti di kolom deskripsi ya Nah lalu disini saya punya tips atau trik temen-temen buat motong kue kayak dingin kayak gini biasanya kan suka susah banget apalagi kalau disimpan semalaman tuh keras jadi pisaunya kita rendam dulu di air panas lalu kita lap supaya nggak ada air yang nempel kita potong ini lebih mudah hasil potongannya juga lebih rapih lebih mulus ya temen-temen cantik banget ya hasilnya bisa dilihat warnanya apalagi kalau temen-temen yang suka green tea atau maca ini boleh dicobain ya resepnya recommended banget rasa macanya kerasa banget tapi nggak enek sama sekali cream cheese nya ini enak banget light tapi tetep rich kerasa gitu cream cheese nya ini boleh dicoba ya termasuk resep andalan thank you for watching ya temen-temen selamat mencoba semoga berhasil